Halo anak-anak, selamat berjumpa. Om Swastiastu. Berjumpa lagi kita dalam pelajaran prakarya hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas tentang teknik pengolahan bahan pangan dari serealia, kacang-kacangan, dan bumbi. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat, perhatikan teknik dan bahan pangan yang akan kalian gunakan. Sesuaikan teknik dengan makanan yang ingin kalian buat. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar. Teknik yang pertama adalah teknik merebus atau boiling. Pada teknik ini, air kita panaskan dahulu. Setelah panas, baru kita masukkan bahan pangannya. Boleh kalian pilih dari serealia, pilih dari kacang-kacangan, atau umbi. Teknik selanjutnya adalah teknik merebus menutup bahan pangan, atau disebut dengan poaching. Pada teknik ini, bahan airnya, atau bahan cairnya itu hanya sebatas menutupi bahan makanan yang akan direbus. Kemudian, makanan yang rebus itu ditutup, agar wapnya tidak hilang. Teknik selanjutnya adalah merebus dengan sedikit cairan, atau brising. Pada teknik ini, biasanya digunakan untuk membuat makanan menjadi lebih lunak. Dan airnya itu dibiarkan hingga habis, hingga makanan matang. Teknik selanjutnya adalah teknik mendidih, atau simmering. Pada teknik ini, yang dimasak adalah saus, atau yang berbentuk cairnya. Itu dimasak dulu, dididihkan, baru dimasukkan bahan pangannya. Contohnya, jika kalian ingin membuat kola ubi. Teknik selanjutnya adalah teknik mengukus, atau steaming. Pada teknik ini, bahan makanan tidak langsung bersentuhan dengan air, namun ada pembatasnya, seperti saringan. Kemudian, di bawah saringan itu isi air yang dipanaskan, di atas saringan itu bahan pangannya. Kelebihan dari teknik mengukus ini adalah, kandungan nutrisi tidak akan larut dalam air. Dan, warna dari bahan pangan tersebut akan tidak memudar. Teknik selanjutnya adalah, teknik menyetup, atau menggulai, bisa disebut dengan steaming. Pada teknik steaming ini, yang diolah pertama itu adalah, Setelah bumbunya ditumis, setelah ditumis, baru direbus dengan air. Setelah direbus, baru dimasukkan bahan pangannya. Pada teknik ini, dapat menggunakan air, pada biasanya memang air, kemudian susu, santan, atau kaldu, agar bisa lebih kental. Teknik selanjutnya, pada moist head, adalah teknik mengetim. Yaitu, teknik memasak dengan menggunakan dua buah panci, yang di bawahnya yang lebih besar, dan yang di atasnya yang lebih kecil. Biasanya, pada teknik ini, dalam mengencerkan coklat, karena coklat tidak boleh terkena langsung dengan api, atau terkena air, karena direbus, nanti rasanya elang. Jadi, lebih baik mengencerkan coklat itu menggunakan teknik mengetim. Kita lanjut dengan teknik selanjutnya, yaitu, pengolahan pangan kering, atau dry head cooking. Teknik yang pertama, pada dry head cooking, adalah menggoreng dengan minyak banyak, atau deep frying. Jadi, pada menggoreng ini, biasanya dalam membuat kentang goreng, Jadi, minyaknya itu harus banyak, agar kentangnya mau matang dan dengan kering. Dapat juga dalam membuat makanan-makanan yang crispy, misalnya, kerupuk, dan yang lainnya yang membutuhkan minyak yang banyak. Teknik selanjutnya, adalah teknik selanjutnya, atau menggoreng dengan minyak sedikit. Jadi, pada teknik ini, bahan makanan itu digoreng dengan minyak yang tidak sampai setengah memenuhi wajan. Contohnya, seperti di gambar ini. Namun, sisa minyak itu tidak akan dimakan, atau bisa dibuang. Teknik selanjutnya, mungkin ini yang paling sering, adalah teknik menumis. Jadi, pada teknik ini, minyaknya sangat sedikit, hanya untuk agar wajannya tidak lengket. Contohnya, itu menumis cabai. Jadi, minyaknya tidak terlalu banyak, karena nanti minyak itu akan langsung dicampur pada makanan itu. Contohnya juga dalam membuat sambal. Teknik selanjutnya, adalah teknik memanggang, atau baking. Pada teknik memanggang ini, ada tiga jenis, yaitu membanggang kering, memanggang dalam oven menambah kelembaban, dan memanggang dalam oven menggunakan dua wadah. Jadi, pada gambar ini, yang pertama adalah memanggang kering. Jadi, benar-benar di oven itu langsung dipanggang hingga kering, tanpa menambahkan cairan apapun di dalamnya. Nah, pada gambar yang kedua ini adalah, memanggang dalam oven dengan menambahkan kelembaban. Jadi, saat memanggang, di bagian bawah itu ditambahkan air, agar hasil dari panggangan itu nanti tidak terlalu kering. Ada sedikit lembabnya, agar agak sedikit lembut, misalnya dalam membuat bulu. Teknik selanjutnya, adalah teknik memanggang dalam oven menggunakan dua wadah. Ini, ibu sudah cari gambarnya, tapi tidak ada. Namun, perlu kalian ketahui, dalam teknik memanggang ini, dia sekali masuk oven itu ada dua, yang satunya makanannya yang mau dipanggang, dan yang satunya air, tempat air, untuk membuat makanan itu lebih lembab. Lebih lembab daripada teknik yang kedua tadi, hanya dengan menambahkan di bawahnya itu, tapi yang memanggang ini benar-benar agar dia lembut. Contohnya, dalam membuat puding karamel. Teknik yang terakhir adalah teknik membakar atau grilling. Pada teknik ini, adalah mengolah makanan dengan langsung bersentuhan dengan lempengan besi panas, atau grilledy namanya, atau dapat juga melalui pendadar, atau biasa disebut dengan teplon. Contohnya, membakar sate, membakar jagung, dan yang lain-lainnya. Sekian anak-anak pelajaran kita hari ini, untuk tugas akan ibu share di kolom tugas. Terima kasih sudah mengikuti video ini dengan baik. Sampai jumpa! Sampai jumpa!